What's up Eskola fans, welcome back to Timeout Best of 3 Lalu nanti finalnya baru best of 5 Seperti musim yang lalu So sekarang kita ngomongin matchup yang paling seru di first round Yaitu antara BTN Chasnas Indonesia melawan second hit Di regular season mereka ketemu 4 kali Skornya 2-2 Dan 3 dari 4 pertemuan mereka Ditentukan dengan 2 poin atau kurang dari itu Jadi ini bener tim yang sama-sama imbang Dan seru banget sih pastinya nanti Dan karena BTN Chasnas Indonesia memiliki ranking 4 Saigon hit ranking 5 Jadi BTN Chasnas Indonesia akan memiliki home court advantage Game 1 akan main tanggal 30 Maret di Gor Kertajaya Game kedua akan bermain di Saigon Dan bila game ketiga diperlukan Mereka akan kembali lagi ke Gor Kertajaya So game 1 Jujur pressure akan ada di BTN Chasnas Indonesia Karena mereka harus memenangkan game ini menurut gue Krusial sekali Karena kalau tidak Itu akan sangat berbahaya banget saat mereka Pindah ke Saigon nantinya But gue percaya banget dengan Chasnas Indonesia Gue yakin mereka bisa memenangkan game 1 Jadi menurut gue Jadi menurut gue kuncinya itu Untuk Chasnas bisa sukses Untuk Chasnas bisa sukses adalah 2 kali 3 point Lalu Doc Herring melakukan running shot untuk menangkan pertandingan Jadi gue sangat mengharapkan banget Wong Wei Long saat playoff Sedang on top of his performance sih Agar bisa berkontribusi banyak untuk BTN Chasnas Indonesia Jelas Maxi Esho pasti juga termotivasi Karena pelawan mantan timnya Jadi gue mengharap Gue ekspektasi gue untuk Maxi Esho juga akan Average di atas 25 point sih selama series ini Karena pasti dia pengen banget ngalahin Saigon Heat Dan untuk Brandon Jawaro Gue yakin Brandon Jawaro Juga bisa membantu BTN Chasnas Indonesia At least dia akan mencetak 15 point ke atas Karena dia lagi dalam ritme yang bagus banget Main juga lawan Hong Kong Dia menjadi player of the game Jadi gue percaya banget dengan Brandon Jawaro Shout out to my guy Watto Jadi gue pikir dia akan bermain sangat baik Dan Doc Herring gue gak usah bilang lagi lah apa-apa Karena gue yakin Doc Herring akan main on both ends Offense dan defense Dia akan sangat baik But beberapa kunci lainnya Yang gue perlu kasih tau kalian juga adalah Ball movement Gue pengen banget lihat BTN Chasnas Indonesia Satu game itu at least mencetak di atas 20 asis sih Karena Kalau BTN Chasnas Indonesia itu Mencetak di atas 20 asis Kemungkinan mananya akan lebih besar Dan gue yakin juga Kalau ball movementnya bagus Shooternya Chas Akan banyak sekali mendapatkan open shots Lalu selain itu PRnya untuk Brian Rossum adalah Defense Defense Karena menurut gue Defense nya BTN Chasnas Indonesia Di beberapa game terakhir Saat menutup season Kurang Apa ya Kurang bagus aja sih menurut gue sih Jadi menurut gue Apalagi pick and roll defense nya Menurut gue pick and roll defense Dan juga weak side defense nya Harus lebih baik Orang yang weak side help nya Harus lebih cepat So gue harapkan hal ini bisa dikoreksi Untuk di play off nantinya Tapi Itu untuk BTN Chasnas Indonesia Untuk second hit Pemain yang paling gue sangat takuti Adalah Trevon Huge Karena menurut gue Trevon Huge ini memiliki killer instinct Bisa nembak 3 point kapan aja Dan dia juga bisa create his own space Ini jadi bener Pemain yang menurut gue Harus di waspadai Dan kayaknya Akan match up dengan Doc Herring Junior Ini akan seru banget sih I think Bakal banyak Trash talk juga Antara 2 pemain ini So I'm looking forward To watch These 2 players Go head to head Lalu selain itu Ada D'Angelo Hamilton Nah D'Angelo Hamilton ini Gue gak tau nih Match up nya sama siapa Tapi kemungkinan Bersama Maxi Esho Probably D'Angelo Hamilton ini Sebelum kita tau Pernah jadi draft pick nomor 1 Di IBL Tapi waktu itu gak jadi dateng And Dia ini pemain dengan Apa ya Kemampuan defense yang luar biasa Locks Rebounds Ini bener-bener harus Apa ya Di waspadai juga sama pemain Charles Knights And Dia juga selain itu Offense nya juga not bad sih Kalo gue Kalo-kalo main sempet nyetak 20 point juga So D'Angelo Hamilton And Trevon Huge ini akan Jadi momok untuk Charles Knights So I think Coach Brian Rossum Harus menyiapkan strategi Untuk mencoba At least Melimit pergerakan Dua pemain ini Serta juga masih ada Karl Brown Kita gak bisa lupa Karl Brown ini Mesin rebound nya Mesin rebound nya Saigon hit juga And satu pemain lokal Yang harus diwaspadanya Yang nomor 8 Jesse nomor 8 Namanya Trent Itu juga main sempet mainnya Bagus juga di Gorketa Jaya Sempet double digit points So ini salah satu pemain Yang mungkin Akan match up Either dengan Jowato Atau juga dengan Wong Wei Long Jadi harus diwaspadanya juga But Sekarang Oh satu lagi Gue mau bahas adalah Gue sangat berharap banget Dengan bench nya Charles Knights Gue yakin ini Rotasinya lebih pendek Tapi gue yakin Sandi And Firman Bisa berkontribusi Untuk Charles Knights juga Di first round ini So gue harapkan Sandi dengan pengalamannya Yang udah bermain di SEA Games Dan juga Bermain banyak sekali Di level Indonesia Gue berharap Sandi bisa at least Satu game itu Mencetak 2 sampai 3 kali 3 point Untuk Charles Knights Indonesia So prediksi gue Untuk game kali ini Atau match up Antara beta yang Charles Knights Indonesia Melawan SEA Games Menurut gue Setiap tim Akan memenangkan game Di home Mereka masing-masing So Charles Knights Indonesia Akan menang 2-1 Di first round Menurut gue Jadi mereka akan ngolos Ke semifinal ABL And Kita ngomongin match up yang lainnya Di sisi kiri Ada yang bersama Bracketnya bersama Bad and chess Indonesia adalah Formosa Dreamers Melawan Mono Vampire Ini 2 2 team yang juga sangat kuat Mono kita tahu Starting 5 nya Aduh kelas dunia lah ini Pokoknya Jago-jago Tapi Ada gosipnya Katanya pelatihnya Mono Vampire Yaitu Doc Marty Baru aja Diberhentikan Gue nggak tahu Alasannya apa Dan gue nggak tahu Siapa yang akan menggantikan Ini aneh banget Dilakukan sebelum play off Gue nggak tahu Apakah ini akan Mengganggu konsentrasinya Para pemainnya Atau gimana Karena kita tahu Kalau pelatih baru Pasti ada strategi baru Harus ada adjustment lagi Jadi Menarik sekali Kalau gue bilang Dengan Digantinya pelatih ini Gue rasa Formosa Dreamers Akan memiliki Kesempatan Untuk Maju ke semifinal Lebih besar So Gue bilang Kayaknya Mono akan kalah Di first round Jadi Formosa Akan ketemu CLS Di semifinal Lalu di bracket kanan Ada Alap Lawan Hong Kong Dimana gue yakin Alap akan lolos ke semifinal Kita nggak usah bahas terlalu banyak And ada Singapore Slingers Lawan Macau Black Bears Ini juga seru banget Tapi gue Karena gue suka banget Dengan Jaren Young Dan juga Xavier Alexander Jadi Gue bilang Singapura akan lolos Akan menghadapi Alap di semifinal And then Karena kita ngomongin Formosa Lawan CLS Formosa lawan CLS Kita tahu Terakhir Di Gor Kerta Jaya Formosa Kalah cukup jauh Dan gue suka Di matchupnya Antara Formosa Dengan CLS Dengan Karena gue bilang Matchupnya sangat Menguntungkan untuk CLS Kayaknya Dengan pemain-pemain Yang mereka miliki Gue Nggak usah menjelaskan Lebih detail Mungkin nanti Kalau kita udah Kalau CLS udah menang First round Kita akan bahas lagi Tapi sekarang ini gue Bilang Kembali CLS akan menang 2-1 So gue menjauhkan CLS Untuk masuk ke ABL Final Ini yang paling sulit Gue bingung Akan ketemu Alap Atau akan ketemu Slingers Tapi Kayaknya Kalau Alap ketemu Slingers I think Alap Masih bisa menang sih So Final ABL Akan bertemu CLS Lawan Alap Filipinas Ehm Dengan gue pengen banget CLS menjadi juara ABL Tapi kayaknya kalau mereka ketemu Alap Filipinas Di final I think Alap Filipinas Masih bisa memenangkan pertandingan itu So Prediksi awal gue yang juara Kembali San Miguel Alap Filipinas Karena Dua pemain asing mereka Peter John Ramos Dan juga Ronald Sorry Reinaldo Balkman Menurut gue akan terlalu banyak Di playoff Mereka akan berdominasi Dan juga masih ada Bobby Ray Park Junior Yang menurut gue juga akan Step up his game In the playoff Walaupun memang Benchnya Alap sedikit Suspect menurut gue But I think they could still Get the job done Dan Itulah Prediksi awal gue Untuk ABL playoff Ehm Nanti gue coba Kalau sempet memang akan Melakukan review Setiap game CLS So Besok gue coba untuk nonton Walaupun gue ada acara sebelumnya Tapi gue usahakan Udah nyampe rumah Sebelum jam 7 So guys Itulah Prediksi gue Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Menurut kalian CLS bisa melangkah Seberapa jauh Di ABL playoff And Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I see you guys next video Peace